Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida Pada video kali ini, Mimin kembali membagikan tutorial Cara membuat gambar pemandangan mirip wajah manusia dengan aplikasi Android Nah, ini gambar lagi viral ya teman-teman Gambarnya contohnya seperti ini ya Gambar pemandangan tetapi terselipkan Gambar sesuatu di dalam gambar itu Nah, misalkan ini gambar pemandangan Ini ada, kalau kita sipitkan mata kita ada gambar Messi Kemudian ini gambar pemandangan Kalau kita sipitkan wajah kita Akan ada gambar Cristiano Ronaldo Nah, bagaimana cara membuat gambar ini dengan hanya menggunakan aplikasi Android saja Oke, sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Nah, aplikasinya namanya ini, kalian tinggal download aja di Playstore Ini nama aplikasinya AI Hidden Piece Nah, kemudian setelah itu kalian download dan install Setelah itu kalian buka hasil installannya Kemudian kalian bisa siapkan satu gambar ya Terserah gambar kalian pun bisa yang ingin dibuat gambar yang seperti Saya contohkan tadi ya Gambar pemandangan alam Tetapi berbentuk wajah ya Wajah seseorang Nah, ini kita klik lanjutkan Klik lanjutkan Nah, kemudian disini kita Klik tombol close Nah, disini ada banyak ya teman-teman Ada banyak Yang ingin Yang bisa kita coba Nah, karena kita ingin Membuat gambar pemandangan dengan wajah manusia Kita bisa memilih Yang bagian ini Atau juga bisa bagian ini Kalian pilih salah satu aja Sebagai contoh, saya pilih yang ini Kita klik seperti ini Kemudian kita izinkan Setelah itu kita pilih gambar Nah, sebagai contoh Saya pilih gambar Cristiano Ronaldo Seperti ini Kemudian kita klik buat disini Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai Nah, setelah selesai Gambarnya jadi seperti ini teman-teman Selanjutnya kita klik Terapkan Nah, seperti ini Gambarnya Ini hasilnya teman-teman Gambar pemandangan Tapi jika kita kedipkan mata Akan ada wajah Cristiano Ronaldo Nah, seperti ini ya Ini karena versi gratis Jadi ada watermarknya Ini ada versi berbayar juga ya Atau versi yang pro Nah, silakan teman-teman Kalian bisa coba-coba sendiri ya Aplikasinya Oke, sekian dulu Semoga bermanfaat Sekian dan Terima kasih